Intro Aliansi buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia atau MPBI menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Diy untuk melakukan aksi unjuk rasa. Hal tersebut dilakukan karena Masa merasa keberatan akibat naiknya harga BBM yang telah diresmikan pemerintah pada 3 September lalu. Melalui audiensi bersama wakil DPR DDI, Masa juga menyuarakan rasa tidak percaya dengan total anggaran dana yang telah pemerintah berikan untuk subsidi bahan bakar minyak sebesar 500 triliun rupiah. Oleh sebab itu, buruh juga menuntut Presiden Republik Indonesia melalui DPR DDI untuk mencabut kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi. Hal tersebut akan berdampak buruk kepada kaum buruh, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Undang-Undang BBM kalau menurut kami itu nggak mungkin kemudian dia tertulis bahwa pemerintah harus memberikan subsidi sampai 500 triliun rupiah untuk BBM pertalit dan soltar itu pasti kami nggak percaya. Oleh karena itu, Jokowi juga harus membatalkan kenaikan harga BBM karena subsidi merupakan harga rakyat. Kemudian yang berikutnya, kami selaku seluruh pimpinan serikat buruh DDI, agar Jokowi segera patuh terhadap putusan MK untuk segera mencabut dengan tidak hormat Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang Ketiga. Dalam menyuarakan aksinya, Majelis Pekerja Buruh Indonesia juga memberikan tuntutan kepada Presiden Jokowi Dodo untuk patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi agar segera mencabut tidak hormat Undang-Undang Cipta Kerja serta merevisi sejumlah kebijakan yang bertentangan dengan khalayak publik. Sementara itu, MPBI juga berpendapat tentang pemanfaatan dana keistimewaan atau dana IS yang sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat, sehingga perlu adanya penataan ulang untuk kepentingan BBM subsidi. Mendengar keluhan dari masyarakat, khususnya Yogyakarta, melalui audiensi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Diy, pihaknya langsung meneruskan aspirasi tersebut kepada Presiden Jokowi Dodo melalui Kesekertariatan Pemerintah Pusat. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat agar rakyat kembali mendapatkan hak-haknya. BBM, mereka minta agar kemudian itu dibatalkan, mereka juga minta agar kemudian upahnya mereka naik, mereka juga minta agar kemudian tercami tenaga kerja dengan apa, CBTC, senang-senang dengan baik, saya pikir itu semua yang wajar semua, sesuai dengan kepentingan mereka. Dan kami mendukung itu, kami sudah teruskan itu kepada Pemerintah Pusat. Hari ini kita langsung kerenkan Pemil, setiap aspirasi yang masuk JPDTW, kami upayakan pada hari yang sama, kami teruskan kepada yang berkepentingan melalui Jekretariatan Dewan. Ini prosedur standar yang kami lakukan. Di periode ini pokoknya semua hari itu harus diteruskan. Melalui audiensi ini, rakyat hanya bisa berharap agar harga bahan bakar minyak subsidi akan kembali ke harga semula.